Himpunan pensiunan PT Pertamina yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Tabalong. Salah satu tujuan wisata adalah Riam Kinarum di Kecamatan Upau. Rombongan pensiunan Pertamina ini diterima oleh Kecamatan Upau Halim dan Kepala Desa Upau Epata. Kedatangan rombongan juga disambut dengan tarian ke suku Dayak yang dibawakan oleh masyarakat setempat. Dari kunjungan wisata seperti ini dapat memajukan Tabalong dari sektor wisata. Para pensiunan Pertamina yang kini berada di luar Tabalong dapat mempromosikan Tabalong. Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe. Haji Abdul Razak sebagai Ketua Panitia mengatakan kunjungan wisata ini merupakan rangkaian kegiatan bulik baimbai para pensiunan PT Pertamina yang pernah bertugas di Tanjung. Bagi ini kita datang dari jauh untuk mengikuti acara-acara kita yaitu namanya acara bulik baimbai yang sudah lama kita persiapkan dan kita senangkan. Dan bulik baimbai ini adalah kita agandakan sudah lama dan kita rencananya kita setiap tahun sesuai dengan ada masukan-masukan dari bapak-bapak kita, bapak-apak kita. Kemarin kita diindikan dari bapak Sekda bahwa acara kita ini akan kita adakan setiap tahun dan ini diikuti oleh kawan-kawan kita yang sudah lama berada di luar daerah, ada yang di mana-mana, ada di Jakarta, di mana-mana lah di seluruh Indonesia ini. Bahwa kita bersama bagaimana caranya untuk pulang ke Banua akhirnya kita dengan ada acara bulik baimbai. Bulik baimbai ini artinya pulang bersama-sama. Nah itu diadakan bersama-sama akhirnya terjadi seperti ini, reuni. Saya kira itu dulu. Peserta bulik baimbai merasa terkesan dengan kemajuan Tabalong saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Nunung dari Yogyakarta. Pernah tinggal di sini, sehingga begitu kami hadir ke sini rasanya kangen dan senang. Ternyata banyak kemajuan di daerah ini. Sekarang di sini sudah ada dibuka. Diam. Diam. Di Kinarum. Di Kinarum. Ini sangat baik. Sehingga kita atau masyarakat sini bisa berwisata di daerah ini. Dan kami ikut pelari di sini. Ini akan saya bawa ke Jogja. Karena saya tinggal di Jogja. Dan saya ceritakan kepada saudara-saudara dan teman-teman bahwa di sini juga ada wisata yang mulai hidup di daerah Kinarum. Kunjungan wisata dalam rangkaian bulik baimbai ini dilanjutkan dengan mengunjungi Islamic Center. Dari Tanjung, tim Liputan Pemkap Tabalong melaporkan.